Hari ini kami dari blog reporter Indonesia, hari Minggu ya sekarang ya, hari Minggu tanggal 24 April 2016 berada di pabriknya Viva Food, Viva Food itu perusahaan UKM yang ya hampir sedikit lagi naik kelas ke lebih tinggi nah ini kita sedang melakukan acara Icip-Icip sama nyoba, katanya nanti ada lupa, nyoba masak juga, dia mau masak, dia mau masak sama apa lagi namanya, nanti launching yang ekspres, yang kirim-kirim barang itu ya secara online, jadi kalau nanti ada yang memesan, tinggal klik aja website-nya, nanti orang yang dekat sekitar akan mengantarkan nah, ini yang menarik karena kebanyakan Ibu-Ibu nih yang cowok cuma ada beberapa, beberapa aja nih sama saya, Mas Yusen, Mas Harta, cuma dikit ya karena kita tahu kalau urusan masak memang jagungnya sih Ibu-Ibu ya, tapi kalau urusan Icip-Icip, kita nggak ada lawan barang saya terus, tapi makannya juga lumayan ya kan lumayan, ya Joss ya, nanti selengkapnya kita kita acara, apa, selanjutnya Joss sebetulnya Viva Food ini sudah sangat lama, jadi nanti kalau lihat, since 1983, ya berarti sudah berapa puluh tahun jadi kalau saya disuruh memperkenalkan diri, memang saya yang memulai usaha ini dengan hanya dua karyawan memakai ruangan sebuah rumah sebagian daripada rumah saya di Jalan Salat di Jati Penung 1 kenapa sih kok berani gitu ya, memang ini adalah amanah dari orang tua saya ayah saya Almarhum, beliau meninggalkan kita semua pada tahun 98 sebetulnya saya mulai sudah jauh sebelum itu, tapi dari dulu ayah saya selalu bilang, jangan kerja sama orang sebetulnya itu sejak saya mahasiswa itu selalu ditangankan seperti itu, padahal saya nggak ngerti juga maksudnya apa waktu itu belum mengerti ya, apa mau disuruh apa gitu ya, ternyata mungkin maksud beliau adalah ciptakanlah pekerjaan, setelah saya bekerja selama kurang lebih enam tahun, kemudian juga menjadi konsulten pangan akhirnya punya sedikit uang, saya mulai merealisasikan impian ayah saya itu jadi saya tahun 83 belum punya apa-apa sebetulnya, tapi udah bikin surat duluan, jadi saya itu ke notaris kemana itu udah bikin CV Viva Food, mula-mula CV Viva aja, nah saya memang mengambil bidang pangan karena saya sendiri adalah setamatan dari IPB untuk food teknologi, jadi memang kalau kata orang barat the right man on the right place, jadi perusahaan ini agak, apa ya, pagi suri lah gitu, boleh sedikit sekali karena saya sibuk juga di luar ya, tapi tahun 95, 90-an lah, saya sudah mulai lebih aktif karena pada saat itu datang ekspert dari Jerman, ekspert saya dulu bekerja di kantor yang lama ketemu saya lagi, dia pameran di sini, dia bilang, Betsy sayang, lebih baik kamu beli mesin-mesin saya saya ajarin, jadi waktu itu saya beli rumah akhirnya di sebelah rumah saya itu rumah satu, dia yang bantu saya untuk bikin freezer-nya, bikin macam-macam dengan alat-alat yang sangat sederhana karena kalau dulu pameran, orang nggak datang dengan mesin-mesin gede, selalu datang yang mesin-mesin kecil gitu itu kayak buat laboratorium ya, itu yang saya pakai, jadi bikin sosis hanya dengan 5 kg bahan gitu nah itu berlangsung sampai tahun 95 saya pindah ke sini, mula-mula hanya 1750 meter saya beli, bikin ruangan kira-kira 200 meter, tahun 2003 kita kembangkan sampai sekarang kira-kira total tangan yang dipakai untuk perusahaan itu 3300 ruang produksi sekitar seribuan metode, termasuk budang dan kantor itulah sejarahnya sampai hari ini, Alhamdulillah untuk limbah, kita sangat komit, apa ada tadi bau daging di depan masuk? nggak ada ya, karena kita kelola dengan baik kalau nanti berkesempatan boleh lihat, jadi air yang bekas, kalau daging kan bau ya tentunya itu kalau kumulasi seperti apa baunya? pasti busuk kami kelola dengan baik airnya, sehingga keluar itu bisa seperti air bersih, cernih bisa untuk tingkat COD, BUD-nya memenuhi syarat bisa untuk hidup ikan jadi kita juga punya, kita salurkan ke ikan-ikan, ikannya digoreng buat makan siang tawa jadi seperti itulah kita mencoba komit tidak merusak lingkungan tidak, eh, sampah juga demikian jadi kita kumpulkan, lalu kita menyewa satu kotak sampah di DKI dua hari sekali kita tiru pasang sehingga itu masalah sampah dengan petangga juga tidak ada-ada lah itu boleh dikatakan kita sangat menjaga cuma sebagai impian kan pingin ya di kawasan industri jadi biar kawasan industri apa, ada Viva Food ternyata ini lokasi pabrik atau mengolahan Viva Food enak sekali, ada pelan-pelan renangnya ini ada satu di sebelah kiri tempat sampel makanan eh, sebelah kanan ya, sebelah kanan ada tempat sampel makanan di sebelah kirinya ada anaknya, Kang Yusek dan Uli yang sedang berenang lihat tuh halo, op, acaranya keren lho, op acaranya makan pab berenang ini iya, berenang itu baru makan kayak piknik jadinya piknik jadinya kita bilangnya, ini kalau mau pesen lewat online nanti yang hantar memang saya gitu tapi pesennya tetep lewat website bikin daftar di website klik di website, produknya segala macem pesen, transfer, nanti barengnya dateng gitu hahaha sebarang pelajar ya Menteri sebarang pelajar ya Menteri ini ini pake apa anda? mau korven ayam tuh, coba nya bener cabenya ya bener cabenya ya bener-bener cabenya ya bener-bener ini gak bener Rebsnya didatangkan dari Jerman ya, semuanya semuanya datang Baik, kaki, 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 kaki Suaranya dilatuhi, kaki, 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 kaki Udah matang, kita mau coba rasa yang gimana ya Ini, semuanya Magnus, gondos Ya, sedikit sini, sini kandah Kandah, halo, halo Lagi ngapain kandah? Sama air, Pak Anang Oh, berenang Aaaaaah